56 adegan dalam pembunuhan satu keluarga di Babulu Penajam Pasar Utara diperagakan oleh tersangka, Junaidi. Polisi menegaskan Junaidi tetap terancam hukuman maksimal meski masih di bawah umur. Kasus ini menjadi atensi Polres Penajam Pasar Utara sehingga prosesnya juga dipercepat, disamping sesuai aturan bahwa peradilan kasus anak berhadapan dengan hukum sudah harus dilimpahkan dalam kurun waktu 15 hari. Meski kurang dari sebulan lagi tersangka berusia dewasa atau 18 tahun, tak akan mengubah proses hukum yang berlangsung. Junaidi tetap ditangani sebagai anak di bawah umur. Namun demikian, Kasus menegaskan bahwa yang membedakan hanya proses peradilannya. Tetapi untuk hukuman tetap berlaku yakni penjara seumur hidup atau hukuman mati. Reka adegan pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur, berlangsung cukup lama. Dimulai sejak pukul 16 Wita, dan baru berakhir pada pukul 20 Wita. Ini merupakan salah satu rekonstruksi yang menghabiskan waktu cukup lama yang ditangani Polres Penajam Pasar Utara. Kapolres PPU, AKBP Supriyanto melalui kasat reskrim Polres PPU, AKP Dian Kusnawan mengatakan bahwa ada sebanyak 56 reka adegan yang diperagakan langsung oleh tersangka Junaidi. Mulai dari saat ia menenggak minuman keras bersama temannya, merencanakan pembunuhan dan pemerkosaan, melancarkan aksi kejinya. Hingga melaporkan sendiri perbuatannya itu ke Ketua RT setempat. Kapolres menjelaskan bahwa, proses rekonstruksi ini berlangsung cukup lama karena pihaknya ingin mendetailkan kecocokan antara keterangan saksi, hasil olah tempat kejadian perkara, PKP, dan keterangan dari tersangka. Turut dihadirkan beberapa saksi, yakni kakak tersangka, ketua RT 18, serta teman yang bersama tersangka saat menenggak minuman keras. Sementara saudara korban Waluyo juga turut hadir, bersama beberapa kerabatnya. Ada juga Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Penajam Pasar Utara, serta kuasa hukum tersangka dan korban. Hasil rekonstruksi juga dianggap cocok, tak ada perbedaan dari keterangan awal serta tak menemui kejanggalan pun fakta baru. Salah satu bukti yang sempat menjadi perhatian saat kejadian yakni handphone tersangka dan pelaku yang sengaja dirusak menggunakan parang, lalu dibuang ke selokan. Namun, dalam rekonstruksi itu tersangka mengaku bahwa ia berusaha menghilangkan barang bukti karena di handphone tersebut ada sidik jarinya. Pernyataan awal sama dengan ini, dia beralasan untuk membuang barang bukti, sambungnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.